Intro Nama Mendiang Dorce Gamalama kembali mencuat terkait polemik harta warisan yang sampai saat ini belum selesai. Keluarga kandung Mendiang Dorce Gamalama telah melaporkan AM yang dikenal sebagai pengacara Mendiang Dorce semasa hidup karena diduga melakukan penggelapan atas harta warisan Dorce Gamalama yang telah dititipkan padanya. Menurut pengakuan Husni Tanjung selaku kuasa hukum keluarga kandung Dorce, saat ini oknum berinisial AM itu menghilang dan belum mengembalikan harta warisan berupa sertifikat tanah pada ahli waris. AM pun dilaporkan dengan pasal 37 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Seperti apa? Penjelasan dari Ivan selaku keponakan Mendiang Dorce beserta kuasa hukum mengenai penggelapan tersebut. Hal ini menyangkut masalah terjadinya penggelapan terhadap surat-surat sertifikat tanah. Yang mana sejak 11 November sampai detik ini, oknum AM tidak pernah mengembalikan, walaupun sudah pernah kita somasi dia untuk minta dikembalikan. Jadi dasar tujuan kita hari ini adalah untuk membuat pengaduan tidak penjara penggelapan. Iya, posisi tanah ternyata dibang bayar dan itulah yang kita laporkan dengan bukti bahwasannya surat-surat itu sama dia. Dan saksi kita ada. Jadi begini, pada saat 11 November, itu dia masih hidup ya, dia menitipkan sertifikat kepada AM. Setelah meninggal 16 Februari 2002, otomatis secara hukum surat-surat itu kembalikan kepada alih waris, bukan kepada angkat. Kalau itu yang terjadi, dia harus ke alih waris karena posisi anak angkat itu bukan alih waris, tapi bisa mendapatkan warisan. Makanya sinyal daripada AM itu hanya berbicara sama kita, tunjukkan siapa kalian, siapa kalian, alih waris atau tidak. Sekarang kami bertanya, dia siapa sebenarnya, AM ini? Dia kuasa hukumnya, menurutnya apa tidak? Dia selaku wali amanah atau tidak? Itu kami bertanyakan, dia siapa sebenarnya? Karena apa? Setahu kami, sejak meninggalnya Mendiang, berarti secara hukum, dia bukan pengacara lagi alamat. Pasal yang kami laporkan saat ini, pasal 37.8. Karena apa? Benda itu bukan dari kejahatan yang diterima. Secara baik-baik diterima dia. Cuma diserahkan sama dia kan bagus. Cuma setelah kita minta tanggal 9 Maret secara tertulis, sampai di titik ini, dia mau menyerahkan. Maka di situ kami mainkan. Sekitar 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di Ramadan tahun ini, puasanya lancar. Kalian diberikan kelancaran. Dan bisa ketemu puasa-puasa tahun berikutnya. Dan ibadahnya diterima Allah SWT. Amin. Amin. Inilah indir wabah ini. Mohon maaf lahir dan hati. Untuk mendapatkan berita ter-update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.